Ketika kesibukan di kota membuatmu merasa lelah Ah, halo Maka kembali ke alam adalah salah satu pilihan yang tepat Dan di hari ini, aku ingin mengajak kalian ke salah satu tempat destinasi wisata alam Yang terdapat di Kecamatan Nagemahab, Kabupaten Sekadau Jaraknya lumayan jauh dari pusat kota ke Kabupaten Sekadau Yaitu sekitar lima jam perjalanan Dan jika kamu ingin berkuju ke sini Aku sarankan untuk menggunakan kendaraan roda dua Sebab jalannya lumayan membuat raga bergoyang Tapi percayalah, semua itu pasti akan terbayarkan Dengan indahnya susunan bebatuan yang terpelah oleh derasnya aliran air Yang akan memberikan ketenangan ketika kamu mendengarnya Wisata alam yang satu ini memiliki ketinggian air terjun setinggi 4-5 meter Serta air yang begitu cernih Dan memiliki beberapa aliran anak sungai Yang bermuara ke riam setangga Tempatnya begitu sejuk Dan masih alami Dapat kita lihat dari banyaknya pepohonan besar Yang tumbuh di pinggiran aliran riam setangga ini Lemut-lembut liar Dan beberapa tanaman eksotis pun Bisa kita temui Yang tumbuh di beberapa susunan bebatuan Yang tersusun secara alami Percayalah Pemandangan seperti ini Tidak akan kamu temukan Di perkotaan Sebab Masih banyak surga wisata alam Yang terdapat Di kalimatan barat Yang belum diketahui Oleh banyak orang Seperti halnya Ketapa Patah Hal memberikan kita kebebasan Untuk berpendapat Namun Tidak untuk saling mencaci maki Begitu pula Dengan yang namanya alam Alam memberikan kebebasan Untuk dinikmati Namun Tidak untuk Dieksploitasi Datang dan lihatlah Bahwasannya Wisata alam di Kalimantan Barat itu Tidak kalah indah Serta memberikan kesan Sendiri Bila kita bandingkan Dengan wisata alam Yang berada di luar pulau-pulau lain Di Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!